Cerita Anak Interaktif Di sebuah peternakan hiduplah bermacam-macam hewan Mulai dari ayam, bebek, dan domba Di antara hewan-hewan itu terdapat ayam kecil Pada suatu pagi, ayam kecil ini berjalan-jalan Ia berhenti sejenak di depan ruang pakan Dan mengintip ke dalam melalui sebuah lubang kecil Hmm, apa sih yang ada di dalam sana? Ayam kecil berteriak sangat kencang Wow, ada banyak sekali jagung lezat di sana Jagung merupakan makanan kesukaannya Dia pun segera mencari cara agar bisa masuk ke dalam Ayam kecil melihat sebuah lubang Namun, lubang itu terlalu kecil buat dia Aku harus memperbesar lubang ini Kata ayam kecil sambil mematuk-matuk lubang itu Agar membesar Akhirnya, ayam kecil berhasil masuk ke dalam gudang jagung Matanya berbinar-binar Melihat ada begitu banyak biji jagung Aku akan menghabiskan semuanya Kata ayam kecil Seekor cicak melihat perbuatan ayam kecil Dan menegurnya Hei, ayam kecil Jangan kau habiskan semua jagung itu Jagung itu untuk teman-temanmu yang lain Ayam kecil Ayam kecil tidak menghiraukan perkataan cicak Aku tidak peduli Kapan lagi aku bisa makan sebanyak ini Jawab ayam kecil Aku akan menghabiskan semuanya sendiri Ayam kecil pun terus saja mengunyah tanpa henti Entah sudah berapa lama waktu berlalu Ayam kecil mulai merasa lelah karena mengunyah terus-menerus Ah, puas sekali Gigiku sampai pegal karena terus mengunyah Dia pun melihat kesekeliling dan terkejut melihat perubahan pada dirinya sendiri Astaga, mengapa badanku menjadi sebesar ini? Aku harus segera keluar Di sini terlalu panas Ayam kecil pun berusaha keluar melalui lubang yang dia buat sebelumnya Namun sayang sekali Lubang itu sudah tidak muat lagi untuk badannya Uh, apa yang harus aku lakukan? Ayam kecil kebingungan memikirkan bagaimana caranya dia keluar Ayam kecil berjalan lambat sekali Dia berusaha mencari jalan keluar lain Saat itulah seekor kucing mengintai dan berhasil menangkapnya Ayam kecil tidak berdaya karena dia lambat dan lemah akibat terlalu banyak makan Sah anjing dan kerang Di sebuah negeri kecil di Benua Biru Ada satu bukit kecil yang terletak di pinggir pantai Tepat di tengah-tengah bukit Berdirilah sebuah peternakan kecil yang dikelola dengan baik Peternakan itu dihuni oleh berbagai macam hewan ternak Seperti ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya Selain hewan ternak, ada juga seekor anjing penjaga Badannya besar sekali Dia juga sangat pandai dalam bekerja Si anjing penjaga memiliki satu kelemahan Yaitu sifatnya yang suka terburu-buru Apalagi dalam hal makan Dia tidak pernah bisa makan dengan pelan Suatu sore yang indah Anjing penjaga ini berjalan-jalan di tepi pantai Dia terlihat begitu bahagia Bisa menikmati pemandangan matahari terbenam Di tengah jalan, dia melihat benda aneh yang bergilau dengan indah Benda itu terletak tepat di dalam jangkang seekor kerang Hmm, telur apa itu yang bersinar terang? Tanya anjing Dia mengira mutiara itu adalah sebutir telur Sifat terburu-buru si anjing penjaga Langsung muncul ketika melihat makanan Ia pun segera mengambil mutiara tersebut dan menelannya Hmm, telur bersinar ini pasti enak Oh lala, mutiara itu tersangkut di leher anjing penjaga Dan membuatnya tersedak Anjing penjaga berusaha untuk mengeluarkan mutiara tersebut Tolong, tolong Teriak anjing penjaga Untunglah ada ayam yang lewat di sana Ayam pun membantu mengeluarkan mutiara tersebut Aduh pak anjing Mengapa kamu menelan mutiara? Tanya ayam Aku mengira itu adalah sebutir telur Keluh anjing penjaga Ayam pun menasehati anjing penjaga Untuk tidak terburu-buru dalam segala hal Janganlah terburu-buru dalam melakukan sesuatu Pikirkan matang-matang dengan apa yang dikerjakan Sah, Ucan, dan Ugen Di sebuah hutan kecil Tinggallah dua ekor ulat Seekor ulat cantik bernama Ucan Sedangkan seekor ulat lagi bernama Ugen Bersama mereka hidup berdampingan Walaupun berpenampilan kurang menarik Namun Ugen merupakan ulat yang baik Ia tidak segan untuk membantu Membawakan makanan serangga lainnya Serangga-serangga hutan lain pun Jadi senang terhadap Ugen Tak jarang mereka memberikan sedikit makanan untuk Ugen Sebagai ucapan terima kasih Berkebalikan dengan Ugen Ucan berpenampilan sungguh cantik Namun sayang Kecantikannya tidak secantik perilakunya Ia hampir tidak pernah membantu serangga lain yang sedang kesusahan Hidupnya dihabiskan hanya untuk berdandan Suatu hari Ucan berbincang-bincang kepada Ugen Ucan berkata Kau seharusnya memperhatikan badanmu Ugen Kau tak bisa menjadi kupu-kupu yang cantik Jika kau habiskan waktumu untuk serangga-serangga lain Ugen yang mendengar itu Hanya tersenyum diam saja Hingga datang hari Dimana ulat bersiap-siap untuk menjadi kepompong Ucan yang pemalas Hanya memakan dedaunan kering di sekitarnya Sedangkan Ugen Memakan dedaunan segar yang ia dapat Dari pemberian teman-temannya Hari pun berlalu Ucan dan Ugen yang awalnya berupa ulat Kini perlahan-lahan berubah menjadi kepompong Bentuk kepompong Ucan dan Ugen terlihat berbeda Tibalah kepompong-kepompong itu menetas Ucan yang awalnya merupakan ulat yang cantik Sungguh terkejut Sayapnya berwarna hitam Ia menjadi kupu-kupu yang kurang menarik Sementara itu Ugen terlihat bahagia Ia tidak menyangka Sayapnya tumbuh begitu indah Sayapnya penuh warna-warni Ia terlihat sungguh cantik Penampilan Ugen yang begitu cantik Membuat teman-temannya semakin kagum pada Ugen Selain cantik dari dalam Ia kini menjelma jadi kupu yang cantik Sedangkan Ucan terlihat sedih Karena penampilannya tidak menarik Dan tidak pula mempunyai teman Terima kasih telah menonton